Depresi saya Pak dengan keadaan wajibnya anak terakhir. Air mata Mas Raya Borusitumeang, ibu Brip Turani ini tak terbendung saat menceritakan kondisi anaknya. Dengan ditemani oleh pemannya, Sarifuddin orang tua Brip Turani ini berharap agar anaknya tetap bisa bertugas di kepolisian dan bisa dipindah di Jawa Barat agar lebih dekat dengan orang tua dan anaknya yang masih kecil. Supaya cepat selesai tugas anak saya ini berat dan saya terima ini tak apa-apa saya terima dengan yang itu. Sebelumnya hasil sidang kota etik Brip Turani yang digelar pada hari Jumat kemarin, hari ini diumumkan dan memutuskan merekomendasikan Brip Turani diberikan sanksi administrasi kepada Kapolda Jatim untuk dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat atau PT DH. Hasil sidang ini disampaikan oleh BIT program Polda Jatim karena Brip Turani dianggap telah banyak melakukan pelanggaran dalam dinasnya sebagai anggota kepolisian seperti yang dilakukan di Bojonegoro dan Mojokerto. Dari laku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan yang tercelah. Kemudian yang kedua, sanksi bersifat administratif berupa rekomendasi PT DH sebagai anggota polri. Namun demikian, selesai sidang yang bersangkutan menyatakan banding dan oleh Ketua Komisi diberikan waktu 14 hari untuk menyusun bandingnya untuk diajukan kepada Kapolda Jatim. Sebelumnya, Brip Turani, anggota kepolisian Polres Mojokerto ini melaporkan atasannya sendiri Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho. Anggota Polwan tersebut melaporkan atasannya sendiri atas kasus Asusila. Akibatnya Kapolres Mojokerto juga mendapat sanksi, didemosi atau dicopot dari jabatannya karena dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan sebagai seorang pemimpin. Mulai dari yang bersangkutan dinas di Pojonegoro, kemudian sekali, kemudian di dinas di...